Intro 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 Oke, jumpa kembali dengan saya April Litanweg Di Mr. Craig Intro Intro Saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara menambahkan gambar Dan menambahkan footnote atau catatan kaki Di Google Dokumen Dengan cepat Intro Sehingga teman-teman tidak bersusah payah Intro Menambahkan secara manual Pertama-tama tentunya teman-teman harus Membuka Google Drive Intro 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 Di samping kanan Google Chrome itu ada profil Gmail Kemudian di samping kirinya Profil Gmail itu adalah Ada titik sembilan teman-teman klik Kemudian cari Drive Intro 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 Nah setelah terbuka teman-teman bisa Membuka file baru Ya Di Sebelah kiri Di bawah logo Drive itu ada Tanda plus atau Tambahkan baru Kemudian teman-teman klik Akan muncul pilihan disitu Folder Upload file Upload folder dan Google Dokumen Google Spreadsheet Google Slides Google Formulir Dan lain-lain itu ada Sangat banyak Teman-teman pilih Google Dokumen ya Kita coba di Google Dokumen Oke setelah Dokumennya terbuka Kita Arahkan kursor yang pertama-tama itu Kita mau menambahkan gambar ya Disini keistimewaannya adalah ketika kita menambahkan gambar Alamat dari gambar tersebut Atau link pengambilan gambar tersebut Akan otomatis Ada Ketika gambar tersebut ter-Coffy Ya Pertama-tama teman-teman Arahkan Teman-teman Arahkan kursor Di Samping kanan bawah itu ada Tanda bintang Kemudian Ada pelajari Kalau tidak salah Kalau di bahasa Inggrisnya itu explore Teman-teman klik Nah Akan muncul disini menu penelusuran dokumen Misalnya teman-teman mau mencari Tempat wisata ya Saya coba-coba disini Tempat wisata Bangga Kepulauan Kemudian kita enter Nah Karena Pertama-tama kita mencari gambar Teman-teman klik gambar Nah Disini akan muncul gambar Misalnya kita ambil gambar yang pertama ya Kita tinggal Klik Tanda place Atau kita bisa langsung Tahan Tahan Klik kiri Tahan Kemudian Bawa ke dokumen kita Oke Setelah gambar selesai tersalin Teman-teman coba klik gambarnya Akan ada Alamat Linknya di bawah Ya Ini Taman Wisata Kepulauan Kemudian ID Wikipedia Disini teman-teman bisa saling link Edit link Dan hapus link Ya Ini yang pertama Kemudian Jika teman-teman mau menambahkan kalimat Atau Ya kalimat Misalnya disini sudah ada Hasil webnya itu sudah ada Sepuluh wisata di Bangga Kepulauan Kemudian objek wisata bahari Di Bangga Kepulauan Kita pilih salah satu ya Misalnya di paling atas itu Sepuluh tempat wisata Di Bangga Kepulauan Kita copy Di kalimat pertamanya ya Kita copy sampai di Banggai Kemudian Kita saling disini Sorry Kita saling disini Kita pastikan disini Kita tempel Nah Untuk menambahkan catatan kaki ya Teman-teman cukup mengarahkan kursor Misalnya disini ya Nah ini misalnya saja ya Yang pertama itu disini misalnya Karena Oh ya disini saja ya Misalnya disini Kemudian kita arahkan dimana Kalimat ini kita ambil tadi ya Yang tempat kita ambil disini adalah Di 10 tempat wisata di Bangga Kepulauan Kemudian teman-teman Perhatikan ada tanda petik ya Atau tanda kutip disini Setelah kursornya benar tempatnya Teman-teman tinggal arahkan disini Klik Tanda petik Nah perhatikan dibawah Akan muncul ya Alamatnya Serta diakses pada tanggal berapa itu ada semua Kemudian teman-teman mau menambahkan Misalnya disini Enam tempat wisata di Bangga Kepulauan Di Apa tadi Disalahkan Kabupaten Bangga Kepulauan Nah setelah terbuka Kita coba copy lagi ya Misalnya kita copy di bagian atas ini Sampai disini Kemudian kita pastikan lagi disini Nah ini gambarnya kita agak naikkan ke atas Biar satu halaman saja diambil Nah teman-teman arahkan lagi kursornya disini Kemudian Teman-teman tempatkan kursornya lagi di tempat yang cocok Kemudian teman-teman arahkan lagi disini Di tempat teman-teman meng-copy kalimat tersebut Kemudian klik tanda petik Nah Teman-teman lihat Di bagian bawah sudah ada dua catatan kaki Yang pertama itu Sepuluh tempat wisata itu tanda Ada tandanya satu yang ini Teman-teman lihat disini Kemudian dua itu enam tempat wisata itu disini Ya Oke saya rasa cukup Untuk saat ini tutorial bagaimana cara menambahkan gambar Lengkap dengan alamat linknya dan Cara menambahkan footnote atau catatan kaki dengan cepat di Google Dokumen Berjumpa kembali di tutorial selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Tidak menikmati Terima kasih telah menonton!